Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuatu merupakan bagian dari penggambaran sesuatu itu Dan pengetahuan tentang karakteristik dan kelebihannya Ini merupakan kesepakatan para ilmuwan Ilmu syari'i dimuliakan Allah dengan beberapa kelebihan Dan dikhususkan dengan berbagai kekhususan Allah tidak memberikan kelebihan dan kekhususan itu pada ibadah-ibadah lainnya Allah memintakan persaksian orang-orang berilmu Untuk sesuatu yang paling agung Yaitu mentauhidkan Allah dan mengesahkannya Dengan uluhiyah Allah berfirman Allah menyatakan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah Selain dia Zat yang menegakkan keadilan Para malaikat dan orang-orang yang berilmu Juga menyatakan yang demikian itu Fokus pengambilan dalil dari ayat di atas Tentang kemuliaan ilmu dan fadilahnya Ada tiga segi Imam Ibn Qoye menyebutkannya sebagai berikut Yang pertama Sesungguhnya Allah menjadikan ulama sebagai saksi Bukan semua orang Ini menjadi bukti keutamaan mereka Yang kedua Allah mensejajarkan antara kesaksian ulama dalam mentauhidkan Allah Dan dalam ibadah hanya kepadanya Dengan kesaksian Allah sendiri Yang ketiga Termasuk bagian dari kesaksian ini adalah Tazkiyah atau rekomendasi terhadap Ulama dan pembelaan terhadap mereka Karena Allah tidak akan bersaksi dengan hambanya Kecuali yang udul atau taat Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdoa dan meminta kepadanya Agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat Allah berfirman Dan katakanlah Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Allah tidak pernah memerintahkan untuk berdoa meminta tambahan sesuatu Kecuali ilmu serai Karena keutamaan kemuliaan dan kedudukan ilmu itu Allah memerintahkan manusia untuk kembali kepada ulama Bertanya kepada mereka tentang Permasalahan agama Dan menjadikannya sebagai kewajipan Yang bila ditinggalkan Akan berdosa Allah berfirman Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'alamun Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu Jika kamu tak mengetahui Allah mewajibkan kita untuk menaati ulama Yang jujur dalam hal selain kemaksiatan Allah berfirman Ya ayyual lazina amanu Ati'ullah wati'ur rasul Wa'ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan rasulnya Dan ul-amri diantara kamu Imam Syaukani ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Jabir bin Abdullah dan Mujahid mengatakan Ulul amri adalah ahlul ilmi Atau ulama dan ahlul quran Atau mengatakan mereka adalah ahli fikih dan ahli ilmu Abu Rerah mengatakan mereka adalah pemerintah Pendapat yang kuat adalah bahwasannya ayat tersebut mencakup keduanya Ulama dan umarok atau pemerintah Termasuk yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah Perintah Rasulullah s.a.w. Untuk mengajarkannya dan menyampaikannya kepada manusia Rasulullah s.a.w. bersabda Sampaikan dariku walaupun satu ayat Berbicara lah tentang Bani Israel tidak mengapa Barang siapa yang berdusta atas namaku Maka hendaknya siap-siap untuk masuk neraka Menyampaikan ilmu diwajibkan oleh Rasulullah Dan itu cukup sebagai dalil kemuliaan ilmu syari'i dan keutamaannya Rasulullah telah mencaci dunia beserta sisinya Kecuali zikrullah dan menuntut ilmu syari'i Ini dalil yang jelas tentang kemuliaan ilmu dan keagungannya di sisi Allah Dari Abu Hurairah Dallahu Anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Dunia itu terlaknat Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya Kecuali berzikir pada Allah Dan apa yang diamalkannya Dan seorang yang berilmu Atau orang yang belajar ilmu Ilmu syari'i adalah warisan nabi Khotib al-Baghdadi menyebutkan serang Arab badui Yang melintas ketika Abdullah bin Mas'ud mengajarkan hadis kepada para muridnya Yang berkumpul di sekelilingnya Badui itu mengatakan Untuk apa mereka berkumpul Ibn Mas'ud mengatakan Mereka berkumpul untuk bagi-bagi warisan nabi Sufyan al-Sawri mengatakan Saya tidak mengetahui ada yang lebih mulia daripada mempelajari hadis Kalau diniatkan karena Allah Kemudian dengarkan perkataan Ibn al-Qayyim Yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu Beliau mengatakan Sesuatu yang paling utama Yang diperoleh jiwa Dan diwujudkan oleh hati Yang seorang hamba bisa meraih derajat tinggi dunia Dan akhirat adalah ilmu dan iman Itulah sebabnya Allah Mensejajarkan keduanya dalam firmannya Dan berkatalah orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Dan keimanan Mereka mengatakan Sesungguhnya kamu telah berdiam Dalam kubur Menurut ketetapan Allah Sampai hari berbangkit Maka inilah hari berbangkit itu Akan tetapi Kamu selalu Tidak meyakininya Allah juga mengatakan Ya rafailahul lazina amanu minkum Wallazina utul ilma darujat Nisya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu Beberapa derajat Mereka adalah orang-orang yang paling utama Dari apa yang ada Dan yang berhak mendapatkan Derajat yang tinggi Muhammad Syihab Az-Zuhri mengatakan Allah tak dibadahi dengan Sesuatu yang lebih baik Melebih ilmu Sufina Sauri juga mengatakan Setidak mengetahui Sesuatu yang lebih utama Setelah kenabian Daripada Menyebarkan ilmu Bukti kemuliaan ilmu Di sisi Allah adalah Pahala mengajarkan ilmu syari'i Akan sampai kepada hamba Meskipun Dia telah mati Dan berada di kuburnya Seakan-akan Mengalirnya Pahala ilmu itu Setelah kematiannya Adalah kehidupan Kehidupan kedua Baginya Rasulullah bersabda Apabila Anak Adam meninggal dunia Maka terputuslah Amalnya Kecuali tiga perkara Sudakoh jari'ah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakan Orang tuanya Imam Ahmad mengatakan Tidak menunda-nunda Untuk menuntut ilmu Kecuali orang bodoh Jika anda Menginginkan Bukti yang nyata Tentang keutamaan Ilmu syari'i Dan kemuliaannya Maka perhatikan Perkataan Imam Ibnu Abdul Bar Dia mengatakan Semua orang Yang dinisbahkan ilmu Kepadanya Pasti bahagia Denganya Sekalipun Dia bukan ahlinya Sebaliknya Setiap orang Yang terhalang darinya Dan disebut Sebagai orang yang bodoh Maka ia akan sedih Dan sakit hati Sekalipun Dia memang Betul-betul bodoh Ikhwanifiddin Rahimakumullah Demikianlah Pembahasan kita Pada hari ini Semoga bermanfaat Nasrum Nallahu Fatim Qurib Wabashir Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Pembahasan